Chandra Haris merasa lega dan kemudian mengamati situasi di sini dengan cermat. Ada beberapa meja kerja di ruangan seluas hampir 100 meter persegi. Ada bau busuk bercampur bau tanah yang agak membuat mual. Di depan meja kerja tersebut, beberapa teknisi sedang menundukkan kepala dan memainkan barang-barang di tangan mereka. Sekilas, barang-barang itu tampak seperti barang antik. Alvin juga sedikit kagum dengan skala tempat ini, jadi dia berkata kepada Tuan Choi. Perkenalkan mereka pada Tuan Murong. Oke, Tuan Choi berkata dengan cepat. Tuan Murong, tempatku berbeda dari tempat lain di mana pemalsuan dilakukan. Semua yang saya buat di sini asli, tidak ada satupun yang palsu. Saat dia berbicara, dia mengambil patung Buddha Perunggu dan berkata kepada Chandra Haris, Lihatlah Buddha Perunggu ini, kami baru menyelesaikannya minggu ini. Bentuknya sesuai dengan ciri-ciri patung Buddha Perunggu zaman dulu. Pengerjaannya juga sangat indah dan pesonannya sangat bagus. Namun kenyataannya, itu adalah Buddha Perunggu yang kami kumpulkan pada waktu dulu. Keahlian dan detailnya memang sempurna. Ini adalah karya terbaik, tapi pemilik sebelumnya tidak memahaminya dengan baik. Itu diturunkan dua generasi sebelumnya dalam keluarga, jadi dia menyimpannya sebagai hiasan di rumah, dan akan selalu menghapusnya secara acak. Setelah terlalu banyak menyeka, kulitnya mengelupas dan tidak terlihat bagus. Seperti barang lama, kami mengambilnya kembali, menjadikannya tua kembali, lalu membawanya ke pasar dan menjualnya sebagai barang dari zaman kerajaan. Chandra Haris tidak tahu banyak tentang Perunggu, jadi dia bertanya, bagaimana jika kita memperlakukannya sebagai sesuatu dari kerajaan? Kami mencoba menjualnya, apa orang lain percaya? Tuan Choi tersenyum dan berkata, kami punya cara kami sendiri. Kemudian dia mengambil alas tembaga dari samping dan berkata, lihat ini. Chandra Haris mengambil alih pangkalan itu dan pangkalan itu tampak sangat tua. Jadi dia membukanya dan melihat ke bawah. Itu diukir dengan kata-kata, dibuat pada tahun 1389. Tuan Choi menjelaskan, jangan lihat patung Perunggu kami, mungkin usianya baru 100 tahun, tapi alas di tangan Anda adalah alas tembaga zaman kerajaan. Hanya saja pangkalan ini awalnya dilengkapi dengan sesuatu. Saat kami mendapatkannya, kami hanya memiliki pangkalan ini. Anda juga harus tahu bahwa meskipun Perunggu ini cukup berharga, tapi tidak ada dewa, hanya alasnya. Seberapa berharganya hal itu bagi kami? Saya menghabiskan 38 juta untuk membeli pangkalan ini dan menggunakannya dengan patung Perunggu tua ini. Bukankah itu akan menjadi satu set? Dan jangan lupa, pangkalan ini, ini satu set. Ini benar-benar sesuatu dari periode zaman kerajaan dulu. Kami juga membuat patung Buddha ini berdasarkan Perunggu pada zaman kerajaan. Saya berani mengatakan bahwa lebih dari 95% ahli akan terkesan dengan kombinasi keduanya. Chandra Haris segera bertanya kepadanya, kalau begitu, jika set seperti itu asli, berapa nilainya? Tuan Choi berpikir sejenak, barang Perunggu dari zaman kerajaan memiliki jenis tertentu. Dan bentuk serta produksinya sangat indah. Mereka pasti bisa dilelang dengan perkiraan konservatif antara 1 juta dan 2 juta. Chandra Haris bertanya lagi, jika saya menginginkan rangkaian barang ini, berapa biayanya? Tuan Choi dengan cepat berkata, sejujurnya, Tuan Murong, ketika kami membuat barang seperti itu, kami biasanya mengenakan harga 30% dari harga pasar. Saya baru saja mengatakan, izinkan saya memberi tahu Anda, penilaian konservatif atas benda ini harus antara 1 juta dan 2 juta. Mari kita ambil angka tengahnya sekitar 1.5 miliar, 30% dari 1.5 miliar, yaitu 450 juta. Chandra Haris segera berkata, tidak, tidak, hargamu terlalu mahal. Apa yang harus saya lakukan jika saya membuang lebih dari 400 juta? Faktanya, pikiran batin Chandra Haris adalah, ya ampun, aku harus membayar lebih dari 400 juta untuk membeli barang ini. Minta Rudy untuk membelinya, apa dia akan membelinya seharga 800 juta? Ketika Tuan Choi mendengar ini, dia segera berkata, Oh, Tuan Murong, Anda terlalu jujur. Harganya lebih tinggi bagi orang-orang di industri kami. Anda pikir begitu? Dia dengan cepat menambahkan, saya tidak mencoba membodohi Anda. Saya baru saja memberi tahu Anda bahwa harga dasarnya adalah 38 juta, dan patung perunggu itu sendiri berharga 60 juta. Harga transaksi normal tidak kurang dari 200 juta. Karena Anda adalah teman saudara Alvin, saya akan memberi Anda harga tetap sebesar 150 juta. Alvin di samping segera berkata, Tuan Choi, kita sudah saling kenal sejak lama. Ini pertama kalinya kami berbisnis. Saya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Anggap saja pesanan pertama ini sebagai bantuan. Jangan menghasilkan uang dari Tuan Murong. Bukankah markasmu bernilai 38 juta? Seperti 60 juta, bukan? Kami memberi Anda 98 juta hanya untuk melakukan pertukaran persahabatan. Pertukaran persahabatan, Tuan Choi berkata dengan emosi, Tentu saja, saya ingin menjadikan Tuan Murong sebagai teman. Tapi untuk membantu pekerjaan ini, saya harus membayar para ahli atas keahliannya. Chandra Haris melambaikan tangannya dan berkata dengan berani, Karena kamu bilang begitu, mari kita satukan. 100 juta sudah cukup, 100 juta, petik 2 titik. Tuan Choi sangat tertekan. Meski pengrajin dalam profesinya tidak terlihat, keahlian mereka sangat berharga. Untuk melakukan pekerjaan seperti itu, Master harus dibayar setidaknya 20 juta. Kalau tidak, mengapa mereka tinggal di sini dan bekerja selama beberapa hari tanpa melihat sinar matahari? Meski penuh dengan keluhan, namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, dalam hal ini, ia memutuskan untuk tidak menawar lagi dengannya. Lagi pula, dia tidak mengenal Tuan Murong, tapi Alvin memang baik-baik saja sekarang, jadi tidak apa-apa untuk memberinya muka. Permudah dirimu sendiri di masa depan. Jadi, dia memandang Alvin dan berkata dengan serius, Saudara Alvin, karena aku adalah temanmu, maka aku pasti tidak akan berkata apa-apa. Jangan menyerah 100 juta. Saya akan mempertahankan keinginan saya dan memberikannya kepada 98 juta. 98 juta, itu saja. Ketika Chandra Haris mendengar ini, dia berpikir, hey, ini menghemat 2 juta lagi, dan benda ini sepertinya lebih cocok. Harga pasarannya 1 atau 2 miliar, kalau dijual ke Rudy. Selama dia membelinya, semua modal awalnya akan diinvestasikan. Jika saatnya tiba, biarkan Alvin menemukan seseorang untuk mengungkap hal ini. Ini adalah properti yang sempurna untuk game ini. Jadi, dia langsung setuju dan berkata, oke, itu saja. Chandra Haris merasa senang setelah mengidentifikasi Buddha Perunggu dari zaman kerajaan dan basisnya. Setelah dia mentransfer 98 juta kepada Tuan Choi, Ia mulai membayangkan bagaimana jadinya jika Rudy membelinya seharga ratusan juta. Setelah menerima pembayaran, Tuan Choi melihat rincian pemasukan dan pengeluaran. Di balik angka 98 juta adalah kata Chandra Haris. Dia sedikit bingung dan berpikir, bukankah itu Tuan Murong? Mengapa namanya Chandra Haris? Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kebanyakan yang menjual barang antik palsu adalah pemilik yang curang. Jadi wajar jika menggunakan nama palsu untuk bertemu orang. Jadi, dia dengan hati-hati membungkus patung Buddha Perunggu dan alasnya dan menyerahkannya kepada Chandra Haris. Dan bertanya dengan sopan, saya ingin tahu apa Tuan Murong punya kebutuhan lain. Saya punya banyak hal bagus di sini. Bolehkah saya memperkenalkannya kepada Anda? Chandra Haris melambaikan tangannya. Tidak, minta saja yang ini dulu. Ini pertama kalinya kami bekerja sama. Aku tidak yakin apa barangmu dapat diandalkan atau tidak. Biarkan aku mencobanya dulu. Jika tidak ada masalah, lain kali aku pasti akan mendapatkan lebih banyak. Ketika Tuan Choi mendengar ini, dia merasa kecewa, berpikir dalam hati. Alvin bilang dia orang yang hebat dan dia hanya menawarkan 98 juta. Orang hebat macam apa dia? Biasanya, pelanggan dengan harga satuan hanya 98 juta tidak memenuhi syarat untuk datang ke studioku. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax